Di episode sebelumnya Oke, Adil Katalino, Baciramin Kasaruga, Basingat Kajubata Arus, arus, arus Ah, siapa sih pasangannya itu? Aprilia Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari Kita semakin tahu banyak hal Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian, Jofel Dalopes, dan inilah TWK Tes Wawasan Kebangsaan Pertandingan kali ini Ada 4 lawan Universitas Esa Unggul Dua kampus yang baru pertama kali masuk TWK ya? Iya Kita kenalan dulu berarti Dari UNPAD ada siapa aja nih? Oke, halo Kak Jo dan semuanya Kenalin kita dari universitas perjajaran Disini ada Jessica, ada Maria, dan ada Michelle Kalian dari fakultas apa? Kita bertiga-tiga dari fakultas ilmu komunikasi Dan jurusannya sama juga ilmu komunikasi Angkatan yang sama juga Angkatan berapa tuh? Semester berapa? Semester 4 Oke Kalau dari Esa Unggul, silahkan perkenalkan diri Oke, baik terima kasih Kak Jo Disini kita dari Esa Unggul, ada saya sendiri Andre Sinlae, saya dari fakultas ilmu-ilmu kesehatan Angkatan 2020, lalu ada Zulkifli Dari fakultas ekonomi dan bisnis Dan juga ada Padila dari fakultas fisioterapi Andre, Padil, dan Zul Ada juga Yesika, Maria, dan Michelle Oke, kalian ada pantun atau apa gitu? Atau ada yel-yel? Ada Ada dong Siapa yang mau mulai duluan? Boleh, UNPAD Di tantang kita Oke Boleh Kita yel-yel nih Kak Jo Oke, langsung aja kali ya Boleh Satu, dua, tiga UNPAD Siap ikut TWK Siap bersain dengan semua Kami yakin pasti menang Menang, menang, menang Saya mendengar nada-nada gereja disitu Ya setuju Tapi disemua yang ber nih Kak Jo Itu nadanya niat loh Enggak, ini sebenarnya kita adopsi dari himnenya Fikom Song Fikom Song Fakultas kita, lagu Fakultas kita Wow Kata Esa Unggul mungkin ada lagu gereja lainnya untuk dibalas Oke, siap Janoloka Esa Unggul Siap menang Janoloka Esa Unggul Siap menang Janoloka Esa Unggul Aku, kamu, kita, cerda, suasan, kebangsaan Wow Cakep Cakep, cakep, cakep Seperti biasa di TWK Selain ada para peserta dan juga host Ada juga komentator dan the ultimate creative angel Oke, jadi ada kreatif kita angel Di sampingnya ada komentator juga Ando Vidal Lopez Terima kasih, terima kasih, terima kasih Di sampingnya ada Aldo Yang merupakan komentator Oke Sebelum kita mulai babak pertama Kita akan memainkan satu game tradisional Untuk menentukan siapa yang mulai Dan game itu akan ditentukan oleh roda keberuntungan Oke, kita putar rodanya Ayam-ayaman Silahkan satu perwakilan Guys, tim mereka semua tuh pake kain loh Boleh kalian boleh ke samping meja mungkin nunjukin lu Wow Ya Lucu banget Kalian juga Eh mereka juga pake aksen tenun kayaknya ya Adribut, tradisional Mereka pake tenun Semua pake tenun Satu di kepala Mantap Keren, keren, keren Siapa yang mau main ayam-ayaman Michelle lawan Zul Peraturannya main ayam-ayaman aja Nanti yang berhasil Jempolnya di atas lawan Selama lima detik Dihitung oleh host Dia yang menang Tiga detik lah Lima detik Oh yaudah, oke Tiga detik ya Silahkan Sekarang Oke Dua Tiga Ayo Michelle 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 bisa Ayo Michelle Michelle Gunakan kekuatan dalam Michelle Satu Dua Tiga Michelle menang Oke Michelle Karena kamu menang Kamu mau umpat mulai Atau dilempar ke S.A. Unggul Gimana guys Mulai Mulai Oke Silahkan balik ke Meja masing-masing Langsung aja kita masuk Ke babak pertama TWK Waktu Indonesia Belajar Waktu Indonesia Belajar Di babak ini Akan ada delapan buah pertanyaan Tim akan memilih Satu provinsi Dan host akan memberikan pertanyaan Seputar provinsi tersebut Jika tim merah benar Maka provinsi tersebut Akan menjadi warna merah Namun jika salah Maka akan dilempar ke tim putih Apabila kedua tim menjawab salah Maka provinsi tersebut akan hangus Apabila ada satu klaster yang terkumpul Pada akhir keseluruhan pertandingan Tim tersebut akan mendapatkan poin Sesuai ketentuan yang berlaku Tim yang bisa mengumpulkan seluruh provinsi Di pulau atau klaster tertentu Hingga akhir pertandingan Akan mendapatkan tambahan 2 poin Untuk Pulau Jawa Kalimantan Sulawesi Papua Serta klaster Maluku Dan Sunda Kecil Khusus untuk Pulau Sumatera Akan mendapatkan tambahan 3 poin Unpad silahkan pilih Satu provinsi DKI Jakarta Kita coba cek DKI Jakarta Taman Literasi Marta Tiahahu Yang baru diresmikan pada tahun 2022 Ini berada dekat dengan stasiun MRT A Bundran HI B Senayan C Blok M D Blok A Unpad silahkan 20 detik Blok M Ada yang tinggal di Jakarta Dari antara kalian bertiga Saya Apakah rumahnya di daerah Blok M Enggak tapi Blok M tempat nongkrong favorit Anak Jaxo Anak Jaxo Anak Jaxo bro Coba kita cek apakah Blok M Yes Oke Esa Unggul silahkan Satu provinsi Nusa Tenggara Timur Pertanyaan untuk NTT Adalah Marcelino Ferdinand Adalah anggota Timnas Indonesia Berdarah NADA Pada Piala Asia U20 2023 Antara Indonesia melawan Vietnam Ia berhasil mencetak gol Posisi dia adalah B B penyerang C gelandang D penjaga gawang 10 detik lagi Gelandang Gelandang Itu jawaban kalian di lock Gelandang Gelandang Marcelino Ferdinand Silahkan pilih satu provinsi Jawa Barat Tempat Universitas Pajajaran Oke Kita cek Pertanyaan untuk Jawa Barat Calung Merupakan alat musir Yang terbuat dari bambu Dan dimainkan dengan cara A ditiup B digesek C digoyangkan D dipukul 10 detik Ditiup Coba kita cek Apakah A ditiup Dilempar ke SA unggul Dipukul Yakin Yakin Ini gak cap-cap-cap Enggak Enggak cap-cap-cap Coba Dipukul Tunggu tadi yang jawab siapa Kak Jo yang jawab Padil Orang Ciamis Dia orang Ciamis Pernah main calung Sejauh ini belum Tapi kau tau dia dipukul Karena suka Tentang budaya Karena kamu suka Tentang budaya Luar biasa Esa unggul silahkan Satu provinsi Mungkin kita pilih provinsi yang jarang dipilih ya Kak Jo Kita pilih Maluku Utara Oke Pertanyaan untuk Maluku Utara adalah Gambar di samping Adalah spesies ikan hiu Yang hanya dapat ditemukan di laut Maluku Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Dan telah masuk dalam kategori hewan yang dilindungi Apakah nama dari hiu tersebut Hiu batik Hiu macan Hiu berjalan Atau hoi karan Hoi karang Hoi karang Dilempar ke unpat Hiu macan Hiu macan Karena mungkin coraknya apa Bertutul gitu ya Kita coba cek Hiu macan Wow Aldo silahkan tebak Hiu berjalan Hiu kan berenang Kalau ini berjalan Jawabannya tadi apa Angel? Hiu berjalan Oh serius? Bener Kak Aldo Ada kaki kecil gitu Sebenernya itu siripnya Tapi dia karena sangat deket ya Berenangnya sama dasar Jadi sering banget keliatan Kayak dia lagi jalan Di dalam air gitu Berarti berikutnya adalah Unpat Unpat Silahkan Satu provinsi Riau Riau Oke Pertanyaan untuk Riau adalah Bali mau bakasai Adalah tradisi masyarakat Riau Yang dilakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan Dengan cara A. Membersihkan rumah B. Mandih dan bersih diri C. Menjemur baju di atas atap D. Mencuci kendaraan Mandi dan bersih diri Kita cek apakah mandi dan bersih diri Misal kok lu bisa tahu itu kenapa Apakah lu mengguti atau pernah sering lihat Kalau udah pernah dengar Kak Oh oke Udah pernah dengar Bersih-bersihnya tapi unik Kak Jo Oh kenapa? Karena Harus pakai doff Artinya ya Balimau itu bermakna Mandi dengan menggunakan air yang dicampur jeruk Oh Memang masyarakat setempat Disebut limau Itu bedanya Kalau misal sehari-hari Ya mungkin ada aja ya Mandinya pakai jeruk Tapi Kayaknya jarang Ya mungkin Kalau jeruknya abis Bisa aja mungkin abis itu pakai Scarlet Wah itu dia Ya itu dia Fakta menarik Yang menang TWK season ini Akan diberikan berhasiswa oleh Scarlet Tepuk tangan lu dong Esa unggul silahkan Satu provinsi Kita mau coba Bali Pertanyaan untuk Bali adalah Film Hollywood yang diperankan oleh Julia Roberts dan George Clooney Dan juga aktor Indonesia Maxim Buryet Yang tayang di tahun 2022 ini berlatar budaya Bali Film ini berjudul A. Eat, Pray, Love B. Perfect Pit C. Ticket to Paradise D. From London to Bali D. From London to Bali D. From London to Bali Coba kita cek Uuuuh Bukan Pun empat Sepulut tit Perfect Pit Perfect Pit Perfect Pit Coba kita cek Oke Andovi menurut nama filmnya apa? Apa ya lagu yang orang mau perform di CBK We're going to para Para Paradise Waduh Kenapa Soi Saya ada petiket makanya Langsung aja ke Unpat silahkan Satu provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Sedikit random strateginya Tapi boleh boleh Kalimantan Tengah Pertanyaannya adalah Makanan di atas merupakan wadi Yang menjadi makanan khas dayak di Kalimantan Tengah Makanan tersebut memiliki ciri khas yaitu A. Tahan lama B. Rasanya tidak ada di makanan lain C. Menggunakan daging ikan khusus D. Hanya dijual saat lebaran Tahan lama kak Orang Kalimantan Iya saya dari Kalimantan Tengah Gak ngomong dari awal dari Kalimantan Tengah Sengaja kak Sengaja Sengaja Dari Kalimantan Tengah Iya saya Kalimantan Tengah Itu tuh kayak semacam diawetkan gitu loh kak Jadi itu tuh Ada dagingnya tuh macem-macem Umumnya itu di Dari daging Sorry Daging babi Daging ikan Gitu-gitu Biasanya Jadi diawetkan gitu Memang dia Aromanya sedikit tidak Menyenangkan Sedikit ada aroma yang khusus gitu Nah itu kalau makan harus digoreng dulu Atau bisa langsung makan aja Atau bisa langsung dimakan gitu Karena dia kan tanam Saya kurang tau kalau itu Belum pernah nyoba Tapi itu familiar Kak Ju ini menarik nih Tim Umpad Maria dari Kalteng Jessica dari Kalteng Oh sorry Jessica dari Kalteng Maria dari Jakarta Jakarta Oh oke Michelle dari Bia Esa unggul silahkan Satu provinsi Di Yogyakarta Daerah istimewa Yogyakarta Pertanyaannya adalah Berikut Yang bukan merupakan Pahlawan nasional asli Yogyakarta Adalah A. Pangeran Diponegoro B. Jenderal Sudirman C. Kai Haji Ahmad Dahlan D. Ki Hajar Dewantara 20 detik Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro Coba kita check jawabannya Dilempar berarti Unpad 5 detik Jenderal Sudirman Coba kita check Apakah Jenderal Sudirman Feelingnya kuat Sangat kuat Jadi Jenderal Sudirman Dari mana Kak Jo? Angel? Dari Purbalingga Jawa Tengah Sedangkan yang lain tadi Semuanya dari Yogyakarta Dari Purbalingga Jawa Tengah Skor Di akhir babak pertama 4 Untuk Unpad Dan 2 Untuk Esa Unggul Halo warga kebangsaan Untuk mendapatkan informasi Lebih banyak Jangan lupa Untuk follow Instagram TWK Di At TWK Underscore ID Langsung aja kita masuk ke babak kedua Waktu Indonesia Tahu Waktu Indonesia Tahu Sistem pada babak ini adalah rebutan Pertanyaan berskala nasional dan regional Bernilai 2 poin Terdapat 3 tipe soal pada babak ini Yaitu Tunggal Majemut Dan temukan misinformasi Sebelum pertanyaan dibacakan Masing-masing tim Akan memilih 2 provinsi terlebih dahulu Jika tim salah menjawab Maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan Apabila ada 1 klaster yang terkumpul Pada akhir keseluruhan pertandingan Tim tersebut akan mendapatkan poin Sesuai ketentuan yang berlaku Silahkan Unpad Pilih 2 provinsi Oke Gajwo kita pilih Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur Kalsel dan Kaltim Esa Unggul Kita pilih Kalimantan Barat Dan Maluku Utara Kalimantan Barat Maluku Utara udah hitam Nggak bisa dipilih disini Ganti Maluku Kalimantan Barat dan Maluku Oke Pertanyaan pertama Perahu layar yang digunakan Pertanyaan oleh para pemimpin negara Saat KTT ASEAN Di Labuan Bajo ini Ternyata sudah diakui oleh UNESCO Nama perahu tersebut adalah Matin Apal penisi Kita cek jawabannya Angel sebenernya kalau di bahasa Indonesia itu yang baik dan benar adalah finisi kan Finisi Namun emang banyak yang menyebutnya finisi Finisi kayak PH gitu kan Finisi Jadi ya kita kasih lah Silahkan pilih 2 provinsi Karena skornya sama Yang milih adalah yang terakhir benar Berarti kalian silahkan pilih 2 provinsi Papua Barat sama Papua Barat Daya Papua Barat dan Papua Barat Daya Dia ambil tuh kepalanya ya Unpat Nanggro Aceh Darussalam sama Sumatera Utara Aceh dan Sumut ya Oke Pertanyaannya adalah Peringatan hari buku nasional diperingati setiap tanggal 17 Mei Tanggal ini merupakan hari berdirinya A. Kemendikbud B. Sekolah pertama di Indonesia C. Perpustakaan nasional D. Lembaga percetakan buku nasional Perpustakaan nasional Coba kita cek apakah dia benar Benar Yes Karena kalian poinnya lebih tinggi sekarang silahkan pilih 2 provinsi Bengkulu sama Sumatera Barat Bengkulu dan Sumatera Barat kalian Lampung dan Sumatera Selatan Di hadang langsung Lampung dan Sumatera Selatan Oke Ini adalah pertanyaan majemuk Jadi akan ada 2 pertanyaan Yang pertama kalau kalian berhasil Akan ada 1 poin Lalu akan ditanyakan pertanyaan kedua Untuk pertanyaan keduanya gak usah pencet bell Karena udah kalian yang dapet Oke Langsung aja Jika Cireng adalah Aci Digoreng Dan Cimol Harus jawab? Aci Goreng Coba kita cek Apakah jawaban dia benar Benar Oke dilempar ke Unpat Aci Digoler Aci Digoler Jadi jawaban kalian sama-sama dengan yang salah Digoler Digoler Bukan Digoreng Aci Digoler Goler Apa itu Aci Digoler Tidak bisa sudah disebut Oke Aci Digoler Digoler? Wow Eci Gore Adalah Cilok Digoreng Iya Cilok Ada yang mau ngajukan banding? Menurut kamu Cigor adalah Aci Digoreng? Bisa masuk juga sih Kak Soalnya Aci itu Aci itu bahan dasar Cilok juga Nah abis itu kan sama-sama digoreng juga Angel Cireng Eh sorry Cigor Cireng itu Aci Digoreng Cireng Cireng yang kita tahu kan Cireng itu Aci Digoreng Cigor Cilok sama Cireng aja Dia kalau gak salah itu secara bentuk aja beda kan? Cilok tuh bulet-bulet Kalau Cireng tuh dia lebih pipih Gitu Yang bulet digoreng Iya Cigor Jadi Cigor itu Cilok Cilok digoreng Digoreng Padahal Cilok tuh udah digoreng Dia goreng lagi Bukan Cilok itu yang bakal Jadi gini Aci itu bahan dasarnya Yang kenyal Gimana cara jadi Cilok? Itu dia pake air panas Tepung tapioka Pake air panas Tepung dikasih air panas Oh dia masih agak squishy-squishy Lembek-lebek gitu Nah bener Cilok itu Aci dicolok Terus dicolok Tolong-tolong Padil tolong terangin dari awalnya Jadi kan ini Ini tepung ya Tepung Aci Dari singkong Atau dari Apa Pohon nira Itu dia Nanti pake air panas Supaya kaya papeda itu Nanti bisa dibentuk Nah setelah dibentuk Bisa direbus atau digoreng Kalau Cilok direbus Kalau buat Cireng Langsung digoreng Nah setelah itu dicoloknya Itu ketika sudah dibeli Wah Wah Penjelasan terhebat tentang Cilok Yang pernah gue dengar Sama ini guys Berarti kita sekarang sudah punya Duta Cilok Coba kita Oke berarti Kalian masih unggul disini ya Silahkan pilih 2 provinsi Kita pilih Sulawesi Tengah Sama Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Dan Sulawesi Tenggara Kalian Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Oh Yang tadi ya Dan yang tadi Pertanyaan majemuk Berikutnya Sebutkan 2 penyanyi yang pernah atau sedang menjadi vokalis dewa 19 matin Harus jawab Ada Firza Firza Once Once Oncemekel Oke Oncemekel Firza Kita cek jawabannya Pertanyaan berikutnya Gak usah pencet bell Adalah Sebutkan Satu judul tapi kayaknya terlalu gampang Tadi kan 2 vokalis ya Gua ganti Dua judul lagu dewa 19 Kangen dan Dewi Oke Oh Terima kasih Tadi kalian pilih Sulawesi Sulawesi Tengah dan Tenggara ya Pertanyaan terakhir di babak ini adalah Misinformasi Jadi akan ada sebuah Topik Dan akan ada 3 pernyataan di bawah topik tersebut Salah satunya adalah Misinformasi Kalian pilih provinsi apa? Papua Barat dan Papua Barat Dayah Sedangkan kalian pilih Papua Tengah sama Papua Pegunungan Papua Tengah Papua Pegunungan Dan Papua Pegunungan Langsung aja kita keluarin pertanyaannya THR Awalnya THR adalah upaya untuk mendorong rakyat Mendukung sebuah kabinet politik Kedua Dulunya THR hanya untuk Pamong Praja atau PNS saja Ketiga THR pada awalnya ada tunjangan untuk hari ulang tahun pegawai Dilihat bulannya dan diberikan pada akhir bulan tersebut 7 detik lagi Soal ini hangus Apa kita hanguskan aja soal ini? Oke Pernyataan 1 Pernyataan 1 Awalnya THR adalah upaya untuk mendorong rakyat mendukung sebuah kabinet politik Coba kita cek Apakah ini misinformasi? Yang menarik dari pertanyaan ini adalah Dari misinformasi Kalau kalian salah sisanya cuma punya 2 pilihan Tiga Nomor tiga Nomor tiga Nomor tiga Coba kita cek THR pertama kali muncul di era Ordelama tahun 1951 Awalnya ini adalah program kerja untuk pegawai negeri sipil Tapi kaum buruh menentang hal tersebut Pada tahun 1961 pekerja dari segala kalangan termasuk buruh yang telah bekerja minimal 3 bulan Berhak mendapat THR Tapi pemberiannya belum wajib Baru pada tahun 1994 Perintah pemberian THR bersifat wajib Tahun 2016 Kementerian Ketenagakerjaan merevisi peraturan mengenai THR Yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak yang telah memiliki masa kerja minimal 1 bulan Sudah berhak menerima THR Di akhir babak kedua waktu Indonesia tahu Skornya adalah 8 untuk UNPAT dan 6 untuk ESA Unggul Halo warga kebangsaan Untuk mendapatkan informasi lebih banyak Jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID Langsung aja kita masuk ke babak terakhir Waktu Indonesia TANGKAS Waktu Indonesia TANGKAS Tebak gambar Pada pertandingan ini peserta harus menebak gambar yang muncul di layar dalam waktu 5 detik Jika salah menebak peserta akan dieliminasi Alur menebak adalah secara zig-zag Tim dengan anggota yang tersisa paling banyak adalah pemenangnya Yang akan mendapatkan 3 poin Langsung ditulis 3 Kasih waktu 30 detik Jangan ditunjukin ke satu sama lain Tunjukin ke kamera kalian masing-masing Tunjukin aja Jangan sampai kelihatan lawan Tunjukin Tunjukin Jangan kasih lihat lawan Oke Kalian berarti Yeshika mulai duluan Langsung kita main tebak gambar David Gajetin Siapa tuh Zul? Ada yang tau? Ada Siapa dia? Nadina Amiza Zul terima kasih Zul boleh mundur dulu ke belakang sana ya Kita lanjutkan tebak gambar Andre Taulani Eh Komeng Tahan 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 Tadi sebelum waktu berakhir dia sebut nama kedua Iya Dia sebut Andre Taulani Abis itu dia sebut Komeng Sebelum waktu berakhir Iya Kita lanjut tebak gambar Andre Hei Patimura Michelle Gak tau gak Jo Michelle boleh mundur dulu Ini siapa ya? Michelle mundur Seorang general besar Abdul Haris Nasution Wow Michelle kepadil ya Iya Lanjut Aduh kutu Gak tau Ada di uang 10 ribu 10 ribu Lu tau? Tau Franz Kaisiepo Yeshika Yeshika Lanjut Maria Teguh Abduraman Wahid Gak tau Gak gak siapa tau masih mau nebak Cela Dara Benar sekali Oke Terima kasih Maria Lanjut tebak gambar Pratik Ini sekarang PJ Iya PJ Ini Heru Betul Oke Berarti pemenang dari tebak gambar adalah Unpat Kita lihat strategi mereka apa Kalian tadi pilih provinsi apa saja Angel mereka minta apa aja? Esa Unggul Mau Maluku Utara Lampung Dan Sulawesi Utara Oke Kalau Unpat Mau Jambi Sumsel Dan Kepulauan Bangka Blitu Tanpa ambil apa-apa Oke Sekarang Silahkan tulis provinsi yang diinginkan Tulis Gimana? Jangan tunjukin kelawan kalian Game berikutnya adalah Tebak Kata Waktu Indonesia Tangkas Tebak Kata Pada pertandingan kali ini Akan ada 3 kata tidak lengkap Yang harus ditebak oleh masing-masing tim Dengan bantuan petunjuk dari host Masing-masing kata bernilai 1 poin Tiap tim harus memilih 1 provinsi Sebelum kata ditampilkan pada layar Apabila ingin mengambil provinsi lawan Peserta harus berani mempertaruhkan provinsi yang dimiliki sebelumnya Apabila ingin mengambil provinsi yang hangus Peserta harus menerima konsekuensi Jika menjawab dengan salah Provinsi hitam akan berubah menjadi warna tim lawan Silahkan tulis provinsi yang diinginkan Tulis Gimana? Jangan tunjukin kelawan kalian Kasih lihat ke kameranya Boleh Oke Dan kata pertama Adalah Petunjuknya adalah Renungan Dan sebagainya Dengan kebulatan pikiran Renungan Atau perhatian penuh Jangan kelihatan sama lawan Apa itu katanya? Oke Kalau kalian angkat berarti kalian udah tulis katanya Silahkan diputar Konsentrasi Renungan dan sebagainya dengan kebulatan pikiran Konsolidasi Ini partai politik Oh Coba kita cek Renungan Katanya itu apa? Kontemplasi Kontemplasi Merenung Oke Angel Situasinya sekarang Oke Jadi karena tadi Unpat itu Memilih Lampung Dan Esa Unggul itu mau Maluku Utara Yang mana Maluku Utara itu provinsi yang sudah hangus Berarti Maluku Utara otomatis Berpindah Menjadi Unpat Karena kan tadi konsekuensinya ketika memilih provinsi yang hangus Kalau kalian tidak berhasil Maka provinsi hangus itu akan berubah menjadi warna tim lawan Silahkan pilih provinsi berikutnya Strategi guys Pertarungan strategi Kumpulkan Tunjukkan ke kamera Dan kata berikutnya adalah NSA Tidak berwujud Mujarat Abstrak 10 detik Dalam 10 detik kalian harus angkat papannya Oke Udah angkat Angkat Selesai Puter Nestapa Niscaya Nestapa Dan Niscaya Kita lihat Jawabannya adalah Niskala Niskala Wow Tunggu konsekuensinya apa Kak Jo Tadi pilihannya apa mereka Unpat pilih Kepri Esa Unggul pilih Papua Dan dua-duanya sepertinya provinsi berwarna hijau Jadi aman ya Jadi aman Kata Kata terakhir Silahkan pilih Kalian harus tunjukin ke kamera tadi Belom Esa Unggul satu-satu kesempatan bagi kalian adalah untuk mencuri Boleh tapi kalian harus bertaruh suatu hal yang kalian miliki Lanjut Dan kata terakhir Adalah Tunjuknya adalah anak Angkat Angkat Kalau udah tau kata-katanya Angkat aja Kepannya Oke Sudah tau? Oke Dibalik Kepannya Ananda dan Ananda Kita lihat jawabannya Kalian tadi mau ambil apa? Kalian mau ambil apa? Coba kita cek Untuk Unpat Tadi mau Jawa Tengah Untuk Esa Unggul Mau Maluku Utara Dan mempertaruhkan Jawa Barat Berarti Esa Unggul dapat Maluku Utara? Iya Dan Unpat mendapatkan Jawa Tengah Teman-teman Itulah pertanyaan terakhir Di TWK episode ini Skor terakhir adalah Dua belas Untuk Unpat Dan tujuh Untuk Esa Unggul Uni versus Esa Unggul Terima kasih banyak Udah ikut TWK Kalian udah pesen-pesen nih Untuk teman-teman kalian Oke Baik Terima kasih Mungkin untuk teman-teman Unpat Selamat berjuang Di babak selanjutnya Semoga bisa Tembus sampai final Dan menjadi pemenang Andre, Zupadio, thank you ya Kalian keren banget Unpat Kalian selangkah lebih dekat Untuk mendapatkan Beasiswa dari Scarlett Karena pemenang TWK season 3 Mendapatkan Beasiswa Dari Scarlett Syarat dan ketentuan Berlaku ya Sampai ketemu Di babak berikutnya Terima kasih semua yang udah nonton TWK Semoga kita semua mendapatkan sesuatu Tentang Indonesia Dan semakin mencintai Indonesia Sampai ketemu di episode TWK berikutnya Di episode selanjutnya Perbanyak armada 10H Karena itu macet banget dan dikit Perbanyak armada KRL Karena kita tadi naik jepit Kita naik ke sini Naik KRL Kejepit di pintu Iya kejepit Sampai jagungannya kejepit Gip Gip Auuu Fuuu Imet Me Tiada Ten Mu quasi Di Terima kasih.